Yang terakhir nih ini juga gak kalah pentingnya nih bicara soal orang ketiga kerusakan di dalam rumah tangga kadang kita tadi mungkin sudah membahas mengenai apa sih hukumnya terus juga dampaknya kepada istri atau suami nah kita lupa nih bahwa ada anak juga yang kadang dia tidak ingin sebenarnya terlibat kalau misalnya seorang anak itu disuruh milih mau ikut sama ayah atau sama ibunya pasti nangis karena dia bingung mau pilih yang mana seperti di layangan putus anaknya itu bilang kalau misalnya kalau kamu menyakiti ibu berarti papa menyakiti aku juga waduh luar biasa jadi kalau misalnya berselingkuh itu bukan hanya menyakiti ibunya tapi anaknya juga nonton dong karena istriku nonton nah bagaimana nih cara terbaik menurut sudut pandang Islam untuk menjelaskan dan memberikan pengertian perpisahan yang terjadi diantara kedua orang tuanya kepada anak bunda mohon penjelasannya silahkan izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Issyam, bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad anak di dalam keluarga yang berpisah pasti akan menjadi korban nomor satu bukan saja suami bukan saja istri tapi anak yang harus kita pikirkan bagaimana caranya ketika terjadi punten perceraian orang tua untuk menyampaikan ini kepada anak yang menjadi korban karena tidak ada anak yang bermimpi orang tuanya berpisah pertama orang tua itu harus terbuka kepada anak yang disebut dengan terbuka seperti apa sesuaikan dengan usia anak jika masih balita anak kan masih dalam pangkuan ibu yang belum mengerti apa-apa komunikasi belum bisa bersambung artinya ketika diajak berdiskusi ketika anak usia anak-anak SD maka orang tua harus menganalogikan misalkan kamu sedang bermain dengan temannya nih eh ada masalah bagaimana kita menceritakan kalau ada masalah kakak dengan adik aja suka ada masalah ya nah sekarang mama sama papa ada masalah sesuaikan komunikasi bahasa yang termudah yang bisa dipahami dengan usia anak kita karena anak juga tidak bermimpi hal itu terjadi kenapa ini terjadi kepada saya berikutnya adalah cari waktu yang tepat karena waktu itulah yang harus tepat jangan anak sedang emosi kemudian orang tua sedang emosi ibunya sedang emosi bicara tentang hal yang tidak diinginkan diungkapkan maka tidak akan ada apa namanya satu solusi yang enak di hati anak kemudian berikan kepada anak itu pengertian karena dengan pengertian dengan kejujuran ibu dan bapak itu sebetulnya berat tidak ingin mengatakan tapi harus mengatakan juga lihat waktunya apakah sekarang tepatnya atau kan nanti anak menjadi korban perceraian harus dijamin kasih sayangnya tidak akan terputus karena ini adalah tanggung jawab kedua orang tua maka dimanapun orang tua berada baiknya membicarakan bersama-sama jangan anak itu mendapatkan informasi dari ibunya saja atau dari ayahnya saja maka ibu dan ayah ini harus membicarakan bersama karena ini adalah masalah berdua anak tidak mengerti apa-apa bagaimana kalau misalkan anak khawatir aduh nanti kalau ibu berpisah saya tidak mendapatkan kasih sayang sudah pastilah anak itu akan merasakan kesedihan itulah pekanya kita perasaan ibu dan bapak kepada anak kenapa? karena anak itu adalah tidak menginginkan hal ini terjadi jadi komunikasi yang harus kita tanamkan kita tanamkan betul komunikasi yang harus maksudnya disesuaikan dengan umur dan juga waktunya berat kan bagaimana caranya berat sekali itu untuk menyampaikan makanya ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan juga bagi orang-orang yang sedang diuji bagi anak-anak yang mohon maaf misalnya lahir dari keluarga broken home baik jamaah insya Allah setelah ini insya Allah kita akan memberikan kesempatan lagi jamaah untuk memberikan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam sementanya dong ustad jadi tetap di islamat tindah tetap di islamat tindah jamaah alhamdulillah terima kasih